Halo, co-friends! Kali ini ada soal tentang bilangan Romawi lagi. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Tapi sebelum itu, perhatikan dulu ya catatan sebagai berikut. Bilangan Romawi adalah sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno. Lambang bilangan Romawi adalah sebagai berikut. Angka 1 dengan huruf I, 5 dengan huruf V, 10 dengan huruf X, 50 dengan huruf L, 100 dengan C, 500 dengan D, 1000 dengan huruf M. Dituliskan dalam huruf kapital seperti ini. Lalu ada aturan dalam penulisan bilangan Romawi ya, co-friends. Yang pertama, pengulangan lambang Romawi hanya bisa sampai 3 kali dari nilai lambang tersebut. Kecuali pada V, L, D. Tidak dapat berulang ya. Aturan selanjutnya, jika lambang yang nilainya lebih kecil ditulis pada sebelah kanan lambang yang lebih besar, maka nilai bilangan itu sama dengan jumlah nilai dari kedua lambang. Lalu jika lambang yang nilainya lebih kecil ditulis di sebelah kiri, lambang yang nilainya lebih besar, maka bilangan itu merupakan selisih dari nilai kedua lambang. Pada soal kali ini, kita diminta mencari tahu penulisan tahun 17, 8, 45 dengan Romawi adalah titik-titik-titik. Kita mulai ya, co-friends, dengan mencari lambang bilangan Romawi untuk bilangan 17. Caranya kita bisa jabarkan 17 menjadi penjumlahan dari beberapa bilangan yang memiliki lambang dasar bilangan Romawi tadi, co-friends. Bisa kita tulis sebagai penjumlahan dari 10 ditambah 7. Lalu 7-nya bisa kita jabarkan lagi menjadi penjumlahan dari 5 ditambah 1 ditambah 1. Setelah itu tinggal kita tuliskan lambang bilangan Romawinya. Angka 10 dengan huruf X, 5 dengan huruf V, 1 dengan huruf I. Lalu kita gabungkan seluruh hurufnya ya. Jadi itu artinya bilangan Romawi untuk angka 17 atau bilangan 17 adalah X, V, I, I. Hal yang sama kita lakukan untuk bilangan yang lainnya ya. Sekarang untuk angka 8. Bisa kita tuliskan sebagai penjumlahan dari 5 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Kita tuliskan lambang bilangan Romawinya adalah V, I, I, I. Lalu yang terakhir ada bilangan 45 ya, co-friends. Bisa kita tuliskan sebagai penjumlahan dari 40 ditambah 5. Ingat ya, co-friends, karena pengulangan lambang Romawi hanya bisa sampai 3 kali dari nilai lambang tersebut, maka bilangan 40 ini bisa kita peroleh dari selisih atau pengurangan 50 dikurangi dengan 10. Karena selisih, nanti lambang yang nilainya lebih kecil ditulis di sebelah kiri lambang yang nilainya lebih besar. Kita lihat ya, co-friends, 50 itu bilangan Romawinya kan huruf L. Sedangkan 10 itu adalah huruf X. Jadi kita tuliskan dulu huruf X, setelah itu huruf L. Nah, lalu angka 5-nya itu huruf V ya, co-friends. Lalu tinggal kita gabungkan seluruh hurufnya. Jadi, bilangan Romawi untuk 45 itu adalah X, L, V. Berarti, co-friends, kita peroleh hasilnya seperti ini. Kalau begitu, jawabannya yang mana ya, co-friends? Betul, jawabannya adalah opsi yang D. Yeay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya ya, co-friends.